Intro Pemerintah daerah Kabupaten Tanatoraja sepakat menganggarkan 26,5 miliar rupiah dana hibah APBD untuk pilkada tahun 2024. Hal tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD yang telah ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Tanatoraja Teofilus Alorerung sebagai pihak pertama. Kemudian disusul oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Tanatoraja, Berti Paluangan sebagai pihak kedua pengelola dana. Penanda tanganan NPHD dilakukan di Gedung Tamuan Mali, Jalan Ampera, Kota Makale, Selasa 7 November 2023 siang dan disaksikan langsung oleh Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Menurut Berti, NPHD yang ditanda tanganinya hari ini berisikan pasal adendum atau perubahan di dalamnya. Dimana pada Rencana Anggaran Biaya atau RAB Pilkada 2024 yang disetujui sebesar 26,5 miliar rupiah, partai politik atau gabungan parpol hanya dapat mengusung total 2 pasang calon. Jika lebih, maka pasal adendum NPHD yang ditanda tangani mengharuskan pemerintah Kabupaten Tanatoraja untuk melakukan penambahan dana untuk membiayai pasangan calon tersebut. Selain pasal adendum pasangan calon, juga terdapat pasal adendum terkait pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan dalam MPHD yang ditanda tangani oleh KPU. Dimana jika hal itu terjadi, maka selebihnya akan ditanggung oleh pemerintah.